balik lagi bersama saya Gany Syafirasyadi di channel Raffirasyadi Sebelumnya jangan lupa subscribe like dan share ke teman kalian kali ini kita akan unboxing dan review sebuah SSD berkapasitas 128 GB dari Kyo Kaizen series kita akan unboxing terlebih dahulu yo sini ada tampilan mereknya ya dan serisnya yaitu series Prestige Kyo Kaizen series ada tekstur hologramnya tuh berhologram di tulisan 128 GB nya kemasannya abu-abu dan silver nih ya dan di sampingnya juga ada tulisan Kyo Kaizen series berhologram ya hologram mas ada tulisan SATA SSD ternyata ini cetakan ya eh emboss ya kalau nggak salah kemasannya serius ada tulisan Kyo lagi sini di sini juga sama yang sisi satunya lagi itu sama ya tulisannya Hai dan disini distributornya PT adiraja teknologi Nusantara saya beli dari official store nya di Shopee nya di Shopee Geo Kaizen series official Indonesia di bawahnya ada tampilan SSD nya sudah di spil ada barcode serial number ada spesifikasinya support Linux Mac Windows ya ada fitur smart dan trim anti guncang ya shockproof low power noise tidak ada bising garansinya lima tahun ya ini ada sertifikasi elektroniknya dan ada website kita buka aja ya SSD ini kaizen ini di bonusi kabel SATA ya SATA 2 kabel SATA 2 dan ini tampilan SSD nya dan disini ada kartu garansi ya yang lima tahunnya garansinya dan ini adalah harddisk nya bukan hanya garansi garansi 5 tahun tetapi diberi apa namanya custom personel SSD tapi cuma hanya di seri Prestige ya dan ini bahannya dari aluminium bukan plastik nih karena dingin ya dan disini terdapat port terdapat lubang untuk baut pengencangan baut di casing PC ya dan disini terdapat port SATA nya disini dan di bawah ada barcode serial number kayak seperti tadi ya di spil dari kemasannya dilihatin ada barcode serial number spesifikasinya ini form factor nya yang 2,5 inch SSD nya pakai interface SATA 3 tapi diberi kabel SATA 2 ya nggak tahu SATA 3 ini dan disini ada speknya maksimum baca 550 MB per second maksimum tulis 530 MB per second ya langsung aja kita review bagaimana performanya dari SSD Kyo Kaizen series Prestige ini dan inilah reviewnya dari saya firmware yang dipakai yaitu X041880 dan ini kapasitasnya real 128 GB dan status health-nya 100% good ya karena baru belilah serial yang dipakainya itu pakai serial ATA atau SATA ya SATA berkecepatan 600 ya dan ada fitur smart dan trim ya fitur smart dan trim yaitu fitur yang dapat menampilkan suhu serta health dari SSD itu sendiri dan untuk trim yaitu fitur yang digunakan SSD dalam mengelola sektor penyimpanan sehingga data yang ada di SSD itu akan langsung terhapus saat kamu menghapusnya bukan seperti hard disk yang mana kalian menghapus data itu tidak akan langsung terhapus melainkan markernya doang yang terhapus dan kita lihat kecepatan speednya baca tulisnya ya dari SSD dan sekarang kita sudah tes tulis bacanya pakai enclosure ya ini saya yang dari Orico yang kaca yang bening itu dapat 362 MB per second untuk baca dan untuk tulis 310 MB per second ya nggak nyampe 500 MB sih 530 dan 480 sesuai deskripsi spek pengetesan terakhir dapat 12,20 MB per second dan 14,50 MB per second baca tulisnya ini dites di kapasitas 8 GB ya file 8 GB dan ini bisa pengaruh dari enclosure nya ya bisa kecepatannya segera kecepatannya segini dan ya kita tes speed baca tulis dengan asli ya dengan real yang tadi synthetis ya pakai kristal disk mark kita coba tes langsung dengan file yang berukuran 3,7 GB ya selamat menikmati 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 eh bisa langsung ke deskripsi aja di bawah ya dan begitu aja mungkin ini penilaian dari pribadi ya enggak nyampe 500 MB ini ke speed transfernya speed kecepatan baca tulisnya jadi ini mungkin dari enclosure ya eh berpengaruh dan dari kecepatan SATA juga ya SATA to USB nya cepat USB nya dan satanya begitu aja mungkin jangan lupa subscribe like dan share kita ketemu lagi yuk